Saat mereka berempat dengan keras kepala bergabung dalam pertempuran, jelas bahwa mereka berharap bahwa mereka tidak akan menghadapi satu orang pun. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka akan berhadapan dengan sekelompok orang. Bahkan para ahli yang muncul sebelum mereka bisa menjadi musuh mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka yang menghalangi saya, semuanya adalah musuh. Ungkapan ini jelas tidak salah untuk menggambarkan situasi saat ini. Pertempuran berdarah tidak pernah berhenti. Setiap orang mengalami pergulatan yang kacau balau. Mereka hanya punya satu target, bola naga. Dimanapun bola naga muncul, akan ada orang yang terluka parah atau bahkan terbunuh. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seseorang sekuat Kaisar Lepun tidak berani gegabuh. Dia bisa menangani satu atau bahkan tiga orang, tapi dia tidak bisa menangani lebih banyak. Termasuk Sado, mereka berempat saling menempel erat. Jika mereka berempat bergandengan tangan, bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan dalam pertarungan memperebutkan harta karun spiritual secara tidak sadar akan menghindari mereka. Namun, aura mereka berempat saja sudah cukup untuk mengintimidasi orang-orang ini, apalagi melakukan gerakan melawan mereka. Bola naga ada di sana. Segera, mata tajam Kaisar Lepun menyadari bahwa mutiara naga telah jatuh ke kiri, dan dia segera berteriak untuk memperingatkan semua orang. Saat suara Kaisar Lepun terdengar, Fenghou sedikit fokus dan segera melesat ke depan. Jika dia ingin menghentikan konflik ini, dia harus merebut Dragon Ball dan membuat semua orang berhenti. Setidaknya ada beberapa Lusin Divine Master yang hadir, dan jika mereka semua binasa di sini karena mereka bertarung demi bola naga, maka itu akan menjadi lelucon besar. Belum lagi, jumlah Divine Master di dunia ini akan berkurang tajam. Namun, meski Fenghou dan yang lainnya bergerak, masih ada orang yang mengejar mereka. Begitu mereka melihat bola naga asli muncul di hadapan mereka, bagaimana mereka bisa begitu peduli? Pada akhirnya, Fenghou masih tertinggal setengah langkah. Dragon Ball mendarat di tangan ahli lainnya. Namun, ketika ahli itu melihat Dragon Ball telah masuk ke tangannya, dia langsung tersenyum sinis. Menghadapi beberapa guru ilahi di dekatnya, dia segera melancarkan gelombang energi yang agung, memaksa mereka mundur. Sesaat kemudian, ledakan energi perlahan menghilang. Pada saat ini, guru ilahi, yang memegang bola naga, telah menghilang dari tempatnya. Adegan ini langsung membuat banyak orang terdiam karena tidak mengerti apa yang terjadi. Dragon Ball? Siapa yang memiliki Dragon Ball? Seseorang baru saja mendapatkannya, tapi dia menghilang. Cari dia, dia tidak mungkin pergi jauh. Dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk bersembunyi. Keributan terjadi dari kerumunan. Mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mustahil bagi mereka untuk pergi dengan Dragon Ball di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Ledan yang lainnya mengikuti dari dekat, tetapi mereka tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka hanya melihat sekilas kesekeliling dan menemukan bahwa seluruh kerumunan sedang gempar. Ada yang tidak beres. Feng Hao samar-samar menyipitkan matanya. Sambil menyapu pandangannya kesekeliling ruang, dia berkata dengan suara yang dalam, baru saja, ada seseorang yang merebut mutiara naga. Setelah itu, gelombang fluktuasi energi meletus. Setelah fluktuasi energi ini menghilang, seluruh tubuhnya menghilang. Iya, agak aneh menghilang di depan banyak orang, kata Namong Wuji dengan keheranan di wajahnya. Kita harus tahu bahwa hampir semua orang di sini adalah guru ilahi, dan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk bersembunyi di depan mereka. Seperti apa rupa orang itu, atau adakah yang istimewa dari pakaiannya? Kaisar Led tertegun sejenak sebelum dia bertukar pandang dengan siluet itu dan bertanya dengan suara serius. Feng Hao mengingat sejenak dan berkata, itu hanya sekilas, jadi sulit untuk memiliki kesan apapun tentang dia. Tapi yang meninggalkan kesan mendalam adalah dia mengenakan jubah hitam dan memiliki senyuman aneh di wajahnya. Aneh, permaisuri Le mengerutkan alisnya karena kesal. Dia tidak akan bisa menemukan orang yang memiliki Dragon Ball hanya dengan metode ini. Namun, pada saat berikutnya, riak tiba-tiba muncul di ruang tidak jauh dari kelompok Kaisar Led. Kemudian, sosok hitam tiba-tiba keluar dari dalam. Itu dia, Dragon Ball ada di tangannya. Segera, murid Feng Hao menyusut. Dia sudah mengenali angka ini. Orang itulah yang telah merebut mutiara naga dari kerumunan. Dia tidak menyangka orang ini akan muncul lagi. Di saat yang sama, yang lain juga mengetahui keberadaannya. Segera, mereka mengaum dengan marah saat mereka menyerang sosok hitam itu. KK, sosok hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman aneh. Dia melihat banyak ahli yang bergegas ke arahnya. Bukan saja dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, tapi senyuman anehnya malah membuat orang lain merasa bahwa itu bahkan lebih aneh. Ayo kita lakukan. Dragon Ball ada di tangan orang itu. Kaisar Le berteriak. Dia ingin bergegas duluan, tetapi pada saat berikutnya, Feng Hao mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak menginginkan Dragon Ball lagi? Kaisar Le bingung saat melihat Feng Hao menghentikannya. Apa yang dia lakukan? Tunggu, ada yang tidak beres dengan orang itu. Segera, Feng Hao mengerutkan alisnya dengan erat. Tadi, dia hanya melihat sekilas dan tidak merasakan apapun. Namun, ketika dia memusatkan perhatiannya dan melihat, dia merasa orang ini dipenuhi dengan perasaan misterius. Apalagi senyumannya, membuat seseorang merasa merinding meski tidak dingin saat melihatnya. Ya, Kaisar Le segera berhenti bergerak. Dia tahu Feng Hao tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Feng Hao pasti menemukan sesuatu. Segera, dia melihat sekilas sebelum tiba-tiba membuka matanya dan berteriak tanpa sadar, tidak ada fluktuasi energi apapun di tubuh orang itu. Tidak, dia tidak memiliki riak energi apapun. Dia hanya tidak memiliki vitalitas apapun. Setelah beberapa saat, Feng Hao sepertinya merasakan sesuatu dan dengan sungguh-sungguh berkata, ada yang tidak beres. Bola naga tidak ada di tangannya. Saya tidak bisa merasakan riak energi apapun darinya. Pada saat ini, bahkan Feng Hao pun tercengang. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun di saat berikutnya, pemandangan yang lebih aneh terjadi. Ria berjubah hitam, yang memiliki senyuman aneh di wajahnya, tidak menunjukkan niat untuk mundur bahkan ketika dia dikelilingi oleh begitu banyak dewa ilahi. Tapi dengan sangat cepat, dia bergerak. 2612. Tangkap dia, mutiara naga ada bersamanya. Jangan biarkan dia keluar. Segera, banyak ahli di sekitar pria berjubah hitam itu berteriak dengan suara keras dan dingin. Segera, lebih dari selusin ahli mengepung pria berjubah hitam itu, yang sepertinya akan keluar dari pengepungan. Mereka pada dasarnya telah menutup ruang di sekitarnya sejak awal. Saya mengerti sekarang, dia boneka. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Feng Hao. Dia akhirnya mengerti siapa pria berjubah hitam itu. Itu hanyalah boneka. Boneka, bagaimana mungkin, jika dia adalah boneka, dia tidak akan bisa mendapatkan mutiara naga di depan begitu banyak orang. Kaisar musik juga terkejut. Namun setelah berpikir beberapa lama, dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Tidak, pria berpakaian hitam yang merebut mutiara naga tadi bukanlah boneka, tapi orang sungguhan. Namun, dia menghilang sekali, dan pria berpakaian hitam yang muncul kembali hanyalah boneka yang dikendalikan olehnya. Niatnya adalah untuk menyembunyikan jejaknya. Segera, Feng Hao mengerutkan alisnya saat dia melihat para dewa ilahi yang mengelilingi pria berjubah hitam itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang itu kurang beruntung. Saat kata-kata Feng Hao jatuh, situasi di arena tiba-tiba berubah. Orang berjubah hitam yang muncul sekali lagi menunjukkan senyuman aneh dan tiba-tiba menyerbu ke arah kerumunan. Pada saat berikutnya, riak energi agung tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Para ahli di sekitarnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka langsung diliputi oleh riak energi yang agung ini. Lebih dari selusin jeritan menyedihkan terdengar, dan sesaat kemudian, lebih dari selusin sosok menyedihkan terbebas dari riak energi yang tak terbatas. Masing-masing dari mereka memiliki luka di tubuh mereka. Jelas sekali, mereka menderita cukup banyak luka. Sial, itu penghancuran diri. Mata kaisar musik membelalak. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, belum lagi dia, bahkan wajah orang lain pun terlihat keheranan. Orang yang mendapatkan Dragon Ball sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Namun keberadaan mutiara naga masih belum terungkap. Segera, seluruh kolam transformasi naga menjadi sunyi senyap. Semua orang mencoba menebak apa yang terjadi. Hanya Feng Hao yang alisnya terjalin erat. Matanya terus-menerus mengamati semua ahli yang hadir. Kesan yang didapatnya dari pandangan sekilas membuatnya sangat sulit mengingat karakteristik khusus orang tersebut. Setidaknya, sebagian besar orang di sini mengenakan jubah hitam. Tidak mungkin menyimpulkan apapun berdasarkan itu, Gumam Feng Hao. Feng Hao, apa pendapatmu tentang masalah ini? Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras permaisuri musik memeras otaknya, dia tidak dapat memahami mengapa orang yang telah merebut Dragon Ball pada akhirnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Aku sudah memberitahumu, tapi kamu tidak percaya padaku. Feng Hao mengangkat bahunya dan diam-diam berkata dengan suara rendah, seniman bela diri berjubah hitam yang baru saja menghancurkan dirinya sendiri adalah boneka. Seseorang diam-diam mencuri naga dan mengubah burung Phoenix. Mereka ingin menggunakan ini untuk menciptakan lebih banyak lagi kekacauan sehingga dia bisa melarikan diri. Boneka? Apakah itu benar-benar boneka? Kata Namong Wuji dengan cemberut di wajahnya. Jika bukan karena Feng Hao, jika itu orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahu mereka tentang hal itu. Ya, meskipun itu bukan boneka, itu serupa. Kultifator berjubah hitam yang tiba-tiba muncul tadi hanya memiliki riak energi di tubuhnya, tapi saya tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan apapun darinya. Feng Hao mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia sama sekali bukan manusia. Orang yang pertama kali merebut Dragon Ball memiliki kekuatan magis. Melalui cara ini, dia memanfaatkan waktu ketika dia bersembunyi di kehampaan untuk memanggil boneka itu. Kemudian, dia menciptakan adegan penghancuran diri. Jika kamu tidak melakukannya, jika kamu tidak menyadari ada sesuatu yang salah, kamu akan tahu apa akibatnya. Setelah orang yang merebut Dragon Ball menghancurkan dirinya sendiri, reaksi pertama yang normal adalah Dragon Ball pasti jatuh ke tangan orang lain. Pada saat ini, perhatian orang lain secara alami tidak lagi tertuju pada bela diri berpakaian hitam itu. Artis yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Namun, jika apa yang kamu katakan itu benar, begitu situasi seperti itu terjadi, pihak lain akan dapat meninggalkan domain naga secara diam-diam. Mata Kaisar Le berbinar. Dari perkataan Feng Hao, dia sudah memahami seluk-beluk masalah ini. Itu benar. Aku khawatir meskipun semua orang di sini saling membunuh hingga hanya satu orang yang tersisa, mereka tetap tidak dapat menemukan keberadaan mutiara naga, karena mutiara naga telah lama meninggalkan domain naga. Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata dengan suara lembut, orang ini sangat pintar. Dia mahir dalam kekuatan spasial dan dao boneka. Kita tidak bisa meremehkannya. Kaisar Le bertukar pandang dengan Namong Uji dan yang lainnya lalu menganggukkan kepala. Ekspresi mereka berubah menjadi serius. Bagaimanapun, pihak lain bisa menggunakan metode seperti itu untuk bermain-main dengan semua orang. Jika bukan karena Feng Hao melihat kekurangannya, mereka pada akhirnya akan tertipu. Di mana orang itu bersembunyi. Dia tidak akan pergi begitu saja, kan? Kata Namong Uji dengan ekspresi tertekan. Bukan karena mereka tidak kompeten, tapi orang yang menggunakan metode seperti itu terlalu pintar. Hanya sedikit orang yang mampu mengeksploitasi psikologi orang lain sedemikian rupa. Dia pastinya belum meninggalkan wilayah ini. Feng Hao menutup matanya dengan samar dan dengan lembut berkata, area ini telah disegel oleh semua ahli yang hadir. Begitu riak sekecil apapun menyebar, hal itu akan dirasakan oleh orang lain. Maksudmu orang itu masih bersembunyi di kehampaan? Kaisar Le bertanya dengan heran. Tidak banyak orang yang bisa mengendalikan kekuatan spasial sedemikian rupa, apalagi dia mahir dalam dao boneka. Itu mungkin saja, tapi aku curiga dia sudah muncul kembali. Terlebih lagi, dia bersembunyi di tengah kerumunan. Sesaat kemudian, Feng Hao perlahan membuka matanya. Dia telah menyelidiki ruang di sekitarnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Dengan demikian, pemikiran lain tanpa sadar muncul di benaknya. Jika itu masalahnya, maka itu akan merepotkan. Tidak mungkin menemukannya. Kaisar Le mengerutkan alisnya. Dia tidak dapat menahan pandangannya ke sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. 2613 Saat ini, ada banyak ahli di Dragon Transformation Pool. Namun, jika seseorang ingin menemukan seseorang yang bisa menyembunyikan dirinya, kemungkinannya sangatlah kecil. Apalagi ketika mereka tidak punya petunjuk sama sekali. Terlalu sulit menemukan jejak pria berpakaian hitam di antara lusinan ahli. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, orang itu mungkin akan menyelinap pergi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Di sampingnya, Kaisar Le berkata dengan suara kesal. Sayang sekali, jika aku menyentuh mutiara naga lebih awal, aku akan bisa menentukan arah berdasarkan riak energi mutiara naga. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia setengah langkah terlalu lambat. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tidak berdaya saat ini. Mari kita pikirkan apakah ada cara untuk menghentikan orang itu pergi. Situasinya terlalu kacau saat ini. Bahkan jika seseorang diam-diam pergi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Feng Hao merenung sejenak, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ada hampir 100 ahli di sini, dan masing-masing dari mereka dengan hati-hati memperhatikan orang-orang di sekitar mereka. Dari ekspresi mereka, mustahil menemukan petunjuk apapun. Saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan. Feng Hao menggelengkan kepalanya, mencari tanpa tujuan terlalu memakan waktu, dan juga tidak mungkin dilakukan. Segera, dia berkata kepada Kaisar Le dan yang lainnya, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menutup ruang ini sepenuhnya. Sebelum kita menemukan orang itu, tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi. Metode Feng Hao sangat sederhana. Dia akan mengandalkan kekuatan mereka berempat untuk menjaga empat arah berbeda. Selanjutnya, mereka akan menutup ruang di sekitar kolam transformasi naga. Terlepas dari siapa orang itu, siapapun yang ingin meninggalkan kolam transformasi naga harus melewati salah satu dari mereka. Jika itu masalahnya, itu akan sedikit merepotkan. Kaisar Le menghela nafas. Ini tidak diragukan lagi menempatkan mereka berempat di sisi berlawanan dari semua orang yang hadir. Ini juga satu-satunya cara. Pasti ada masalah jika seseorang mencoba memaksakan jalannya. Feng Hao berkata dengan dingin. Saat ini, mereka yang berada di kolam transformasi naga tidak akan mudah menyerah pada lokasi harta karun jiwa ketiga. Jika mereka memilih untuk meninggalkan kolam transformasi naga saat ini, pasti akan ada masalah. Pada saat itu, penyelidikan kecil pasti akan mengungkapnya. Kaisar Le bertukar pandang dengan Namung Uji dan yang lainnya, sebelum mereka mengangguk. Segera, mereka berpencar dan menuju ke empat arah berbeda. Mereka tidak menyerang siapapun, namun posisi mereka kebetulan mampu menutup ruang ini. Ketika mereka berempat bergabung bersama, kebetulan mereka berada di wilayah kolam transformasi naga. Tidak akan mudah bagi para ahli di wilayah ini untuk meninggalkan kolam transformasi naga tanpa mereka berempat menyadarinya. Posisi kelompok Feng Hao jelas menarik perhatian beberapa ahli. Sejak awal, mereka sudah mengetahui bahwa kelompok Feng Hao bekerja sama. Segera, ketika mereka melihat tindakan kelompok Feng Hao ini, hati mereka menjadi tidak tenang. Begitu kegelisahan ini muncul sampai batas tertentu, secara alami akan meletus. Akhirnya, seseorang tidak dapat lagi menahannya dan bertanya, Tuan Mudale, apa yang kalian berempat lakukan? Ini karena posisi Feng Hao, Lehuang dan yang lainnya terlalu jelas. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa apa yang akan mereka lakukan berempat sepertinya tidak akan mudah. Mungkinkah kalian berempat berniat membuat kami semua tetap di sini? Itu benar. Segera, orang pertama yang berbicara secara alami diikuti oleh yang lain. Melihat tindakan mereka, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Segera setelah itu, dia melirik permaisuri Le. Kaisar Le diam-diam mengerti. Dia memandang semua orang dan berkata dengan suara yang jelas, Semuanya, tolong jangan salah paham. Kami berempat di sini hanya untuk mencegah beberapa orang pengkhianat mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini dan meninggalkan kolam transformasi naga setelah mendapatkan naga mutiara. Kata-katanya langsung menarik perhatian banyak orang. Mereka masih mencari keberadaan mutiara naga, tapi Yuehuang sepertinya tahu siapa yang memilikinya. Mungkinkah Tuan Mudale mengetahui keberadaan mutiara naga? Seorang kultifator kekar berdiri dan bertanya. Pertanyaannya langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang Kaisar Le dengan mata menyala-nyala, seolah mutiara naga ada di tubuhnya. Kaisar Le tersenyum pahit melihat pemandangan ini. Apakah orang-orang ini gila? Apakah mereka mengira mutiara naga ada di tangannya saat mereka mendengar kata, mutiara naga? Namun, Fenghou sudah menebak dengan jelas situasi ini sebelumnya. Karena itu, permaisuri Le terbatuk beberapa kali sambil mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir dan berkata, mutiara naga pasti ada bersama salah satu dari kita. Pria berjubah hitam yang menghancurkan dirinya sendiri itu bukanlah eksistensi nyata, melainkan boneka. Semua ini hanyalah tabir asap. Bersamaan dengan perkataan Kaisar Le, emosi banyak orang langsung meledak dan mereka berteriak secara berurutan. Mereka tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Mungkinkah mereka semua pada akhirnya tertipu? Tidak masuk akal, siapa itu? Temukan dia, mutiara naga pasti ada padanya. Pria berjubah hitam, pria berjubah hitam pasti mencurigakan. Segera, segala macam diskusi pun terjadi. Semua orang ingin menemukan orang itu dan mengambil mutiara naga untuk diri mereka sendiri. Namun, bahkan Fenghou tidak dapat menemukannya, apalagi mereka. Kaisar Le menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, jangan panik. Sekali kamu panik, kamu akan jatuh ke dalam perangkap orang itu. Tujuannya adalah memanfaatkan kekacauan untuk meninggalkan domain naga. Pada saat itu, mutiara naga tanpa sadar akan diambil olehnya. Bahkan jika kita membantai sampai akhir, kita tidak akan tahu bahwa mutiara naga tidak lagi berada di wilayah naga. Kata-kata Kaisar Le sederhana dan kuat, tetapi secara langsung mengintimidasi semua orang, menyebabkan mereka segera tenang. Benar sekali, tujuan mereka adalah mendapatkan harta karun jiwa. Jika mereka akhirnya saling membantai sementara mutiara naga diambil oleh orang lain, mereka pasti tidak akan bisa menerimanya. Melihat kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang, Kaisar Le dan yang lainnya menghela nafas lega. Inilah efek yang mereka inginkan. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan kekacauan terjadi. Kalau tidak, itu akan memberi kesempatan pada pihak lain untuk melarikan diri. Namun, Kaisar Le dan Feng Hao tidak menyadari bahwa ada sosok yang sangat tersembunyi di antara kerumunan itu. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan senyuman sinis muncul di sudut mulutnya. 2614 Jelas sekali, Feng Hao dan Le Huang tidak menyadari bahwa tindakan mereka telah membuat marah seorang ahli yang bersembunyi di kegelapan. Benar sekali, Dragon Ball memang ada di tangannya. Saat dia merebut Dragon Ball, dia langsung bersembunyi di kehampaan. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya dalam sekejap, jadi di saat yang sama, dia melepaskan boneka yang ukurannya hampir sama dengannya untuk menipu orang lain. Faktanya, jika bukan karena Feng Hao, tidak akan ada yang menyadari bahwa benda yang muncul kemudian sebenarnya adalah boneka. Jika bukan karena Feng Hao, kemungkinan kolam transformasi naga saat ini akan menjadi lebih kacau. Tentu saja, dia akan memanfaatkan kekacauan ini untuk meninggalkan kolam transformasi naga. Selama dia meninggalkan wilayah naga, tidak akan ada yang bisa menemukannya, tidak peduli seberapa luas dunia penglai. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu bahwa mutiara naga ada di tangannya. Namun, semua itu telah terdeteksi oleh mereka berempat sehingga menyebabkan situasi kacau menjadi terkendali. Mustahil baginya memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat ini. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia segera mengamati sekelilingnya. Jelas tidak ada seorang pun yang memperhatikan apa yang telah dia lakukan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah sekali lagi membuat situasi menjadi kacau. Cek-cek, aku khawatir aku harus membayar harganya kali ini. Lupakan saja, apa itu sedikit darah esensi demi mutiara naga. Sosok tak dikenal ini bergumam dengan suara rendah. Dia melihat sekelilingnya dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya untuk saat ini. Segera, dia diam-diam mengulurkan tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Ada batu giok hitam di tangannya. Ada tanda misterius di batu giok hitam, seolah-olah sedang menyegel sesuatu. Dia dengan erat menggenggam batu giok hitam itu. Segera setelah itu, kuku jarinya yang tajam dengan lembut membelah telapak tangannya, membiarkan darah merembes keluar dan menodai batu giok hitam itu. Setelah darahnya bersentuhan dengan simbol misterius di batu giok, seluruh batu giok hitam mulai memancarkan cahaya aneh. Namun, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Saat berikutnya, dengan sentakan tangannya, dia menggunakan hukum luar angkasa untuk mengirim batu giok hitam ke sisi lain. Setelah melakukan semua ini, ahli itu tersenyum dan mengecilkan tubuhnya. Saat ini, sepertinya banyak orang di sini yang tidak bisa lagi merasakan keberadaannya. Namun, murid Feng Hao tiba-tiba menyusut saat batu giok hitam muncul. Dia merasakan riak kekuatan spasial. Segera, dia memusatkan perhatiannya dan melihat, sebelum ekspresinya sedikit berubah. Itu karena dia melihat bola cahaya hitam menembus langit. Saat berikutnya, sosok hitam muncul di depan semua orang. Jack Jack. Setelah sosok hitam itu muncul, ia mengeluarkan ledakan tawa yang aneh, menyebabkan semua orang merasa tidak nyaman di dalam hati mereka. Itu dia, itu dia. Baru saja, dialah yang merebut mutiara naga. Segera, sebuah suara tajam terdengar. Segera setelah itu, hal itu menyebabkan reaksi kimia ketika emosi yang awalnya tenang dari semua orang yang hadir sekali lagi berubah menjadi sangat panas. Benar, aku ingat dia. Mutiara naga bersamanya, serang. Bunuh dia dan mutiara naga akan menjadi milik kita. Segera, seseorang memimpin dan berlari menuju sosok hitam yang muncul sekali lagi. Namun, sosok itu sama sekali tidak takut. Setelah tertawa aneh, dia berbalik dan lari. Feng Hao, ayo kita kejar dia. Kaisar Le tidak bisa lagi duduk diam. Pihak lain akhirnya mengungkap dirinya sendiri. Jika mereka tidak mengambil tindakan sekarang, kapan mereka akan menunggu? Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Bahkan sekarang, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hal ini terlalu aneh. Kenapa orang itu tiba-tiba muncul? Terbukti, sosok berjubah hitam yang muncul kali ini memiliki riak kehidupan, namun ia tetap merasa ada yang tidak beres. Tunggu, ini masih sedikit tidak pantas. Kita berempat tidak bisa mengambil tindakan. Aku khawatir ada yang salah dengan masalah ini. Feng Hao berkata dengan tenang. Meskipun dia sangat ingin mendapatkan mutiara naga, dia tidak membiarkan emosinya menguasai kepalanya. Pasti ada yang salah dengan situasi tidak normal ini. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak akan bisa menahan diri setelah mendapatkan mutiara naga. Tidak diragukan lagi itu berarti mendekati kematian. Namun, situasi saat ini tidak lagi dapat dikendalikan oleh permaisuri Le dan yang lainnya. Saat siluet hitam muncul kembali, mata semua orang menjadi merah. Saat ini, satu-satunya yang tersisa di mata mereka hanyalah mutiara naga. Mereka tidak peduli tentang hal lain. Mutiara naga adalah hal terpenting bagi mereka. Kekacauan. Hanya satu kata yang bisa menggambarkan suasana hati setiap orang saat ini. Awalnya, semua orang hanya mengincar sosok berjubah hitam. Namun pada akhirnya, bahkan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua mulai berkelahi satu sama lain. Dalam sekejap, pertempuran berdarah dan kacau kembali terjadi. Kali ini, bahkan Feng Hao tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menonton dalam diam. Apa yang terjadi kali ini? Apakah kita hanya boleh menonton saja? Kaisar Lai mengerutkan kening saat dia menyaksikan pertempuran kacau di kejauhan. Apapun yang terjadi, tujuan kami tetap sama. Kami tidak bisa memberikan kesempatan kepada siapapun untuk pergi. Feng Hao juga cukup kesal. Menghadapi adegan ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia sadar bahwa siapapun yang memperoleh manik naga, mereka pada akhirnya harus meninggalkan kolam transformasi naga. Oleh karena itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah terus menjaga arah masing-masing. Tunggu sebentar, sosok hitam itu, mungkinkah itu boneka juga? Tiba-tiba Namong Wuji bertanya. Mendengar perkataan Namong Wuji, tubuh Feng Hao dan Lehuang gemetar. Mengapa mereka tidak memikirkan kemungkinan ini? Mereka secara tidak sadar merasakan riak kehidupan di tubuh Namong Wuji, tetapi mereka mengabaikan hal ini. Jika itu masalahnya, saya rasa saya sudah menebak siapa orang itu. Kaisar Yue menarik nafas dalam-dalam dan berbicara dengan ekspresi muram. Di seluruh dunia penglai, mungkin tidak ada orang lain yang bisa mencapai prestasi seperti itu selain orang itu. 2615 Ada teknik rahasia seperti itu. Bukankah itu berarti aku bisa menemukan tubuh utamanya melalui boneka berjubah hitam? Segera, Feng Hao sangat gembira. Dia tahu betul bahwa jika dia bisa menemukan tubuh asli pihak lain, itu sama dengan menemukan Dragon Ball. Ya, di mana sosok itu? Segera, Kaisar Lei melirik sekeliling dengan takjub. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi menemukan boneka itu. Ia sebenarnya memanfaatkan kekacauan untuk menyembunyikan dirinya sekali lagi. Dengan cara ini, hampir mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Dia memanfaatkan kekacauan ini untuk menyembunyikan dirinya lagi. Feng Hao mengatupkan giginya saat dia menyipitkan matanya. Dia terus-menerus mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Saat ini, seluruh tempat berada dalam keadaan kacau karena pertempuran berdarah terus terjadi. Awalnya, pertempuran semacam ini bisa saja dihindari, namun karena keserakahan di hati mereka, akhirnya berubah menjadi pertempuran yang kacau balau. Faktanya, mereka sendiri pun tidak tahu mengapa mereka menyerang orang di depan mereka. Namun, hati mereka saat ini dipenuhi dengan niat membunuh, dan secara tidak sadar mereka percaya bahwa selama mereka membunuh orang di depan mereka, mereka akan bisa mendapatkan mutiara naga. Itu bukan kabar baik, orang itu terlalu licik. Kaisar Le menarik nafas dalam-dalam dan berkata, namun, kami berempat berada dalam posisi yang kebetulan menyelimuti seluruh wilayah ini. Tidak mudah bagi siapapun untuk pergi. Memang benar, meskipun para ahli di sekitar kolam transformasi naga telah terjebak dalam pertempuran kacau yang tak ada habisnya, Feng Hao dan yang lainnya tidak panik. Mereka berempat dengan dingin menyaksikan semuanya terjadi dan tidak berniat ikut campur. Feng Hao menganggupkan kepalanya, divine sense-nya selalu menyebar, terus mencari fluktuasi abnormal di ruang sekitarnya. Jika dia ingin mengambil kesempatan untuk meninggalkan tempat ini, dia pasti tidak akan bisa bersembunyi dari mata dan telinga mereka berempat. Pada saat yang sama, Feng Hao juga mencoba berkomunikasi dengan Little Meng untuk melihat apakah dia dapat memberikan bantuan. Namun, Meng kecil tidak merespon sekali ini, seolah-olah dia tertidur lelap. Sehubungan dengan ini, Feng Hao merasa agak tidak berdaya. Segera, matanya yang tajam terus menyapu seluruh medan perang. Situasi pertempuran yang kacau hanya menyebabkan seseorang menghela nafas berulang kali. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, orang-orang ini mungkin tidak tahu bahwa mereka pada akhirnya telah membantu orang lain. Iya. Namun, pada saat ini, mata Feng Hao sedikit berhenti. Pandangannya tertuju pada sosok berjubah hitam di sudut. Angka ini jelas sangat aneh. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran kacau ini, tetapi dia terus-menerus bersembunyi, seolah-olah dia bersembunyi sejauh yang dia bisa. Aneh, aku benar-benar bisa melihat orang seperti itu. Bukankah dia bingung dengan permukaannya? Feng Hao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berusaha menyembunyikan perhatiannya saat dia mengalihkan pandangannya sekali lagi, mencoba menemukan sesuatu yang salah dalam kerumunan yang kacau itu. Namun, saat Feng Hao mengalihkan pandangannya, sosok berjubah hitam yang dia lihat tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat yang mengerikan. Sial, dia hampir menemukanku. Gumaman pelan keluar dari mulutnya, dan orang dapat dengan jelas melihat ada bekas darah samar di telapak tangannya. Jelas sekali, dialah dalang dibalik semua ini, dan Dragon Ball secara alami ada di tangannya. Dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa meskipun situasi pertempuran memang seperti yang dia harapkan, situasi telah jatuh ke dalam kekacauan. Mata semua orang memerah karena pembunuhan, tapi itu tidak cukup. Ini karena kelompok empat Feng Hao masih belum mengubah posisi mereka. Posisi mereka sangat halus, dan mereka tidak bergerak sedikitpun. Selama mereka berempat tidak bergerak, praktis mustahil baginya memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Selain itu, dia tahu betul bahwa Feng Hao sangat mahir dalam energi spasial. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menyerahkan diri jika dia mencoba menggunakan metode seperti itu di depannya. Kelompok empat Feng Hao sangat serius saat ini. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di medan perang menjadi semakin intens. Pada titik ini, para ahli sudah mulai berjatuhan. Harus diketahui bahwa ini semua adalah keberadaan guru ilahi. Intensitas pertempuran jauh melebihi ekspektasi mereka. Saya khawatir ini tidak akan baik jika terus berlanjut. Le Huang mengerutkan alisnya saat dia melihat pertempuran sengit itu. Jika ini terus berlanjut, pihak lain telah menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik sehingga mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Bahkan jika kamu muncul, kamu tidak akan bisa menghentikan mereka. Saat ini, mata mereka merah karena membunuh, dan mereka tidak peduli siapa kamu. Bahkan jika kamu berdiri di depan di antara mereka, kemungkinan besar mereka akan menyerangmu. Feng Hao menghela nafas tanpa daya. Sial, bagaimana orang itu menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Yunamong Wuoki mengertakan gigi. Situasi ini sungguh membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Pihak lain seperti tikus yang menolak muncul apapun yang terjadi. Kami hanya bisa terus menunggu dan melihat apakah kami menemukan sesuatu yang salah. Le Huang menggaruk bagian belakang kepalanya. Menghadapi situasi yang intens dan tragis ini, dia juga tidak berdaya. Ada yang tidak beres. Feng Hao tiba-tiba tercengang. Sebuah cahaya muncul di benaknya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Matanya segera berubah tajam saat dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Hem, mungkinkah kamu menemukan sesuatu? Le Huang jelas tercengang saat melihat ekspresi Feng Hao. Segera setelah itu, dia menebak. Baru saja, saya melihat seorang pria berjubah hitam. Perilakunya agak aneh. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran kacau ini. Sebaliknya, dia terus-menerus menghindari berbagai energi. Sepertinya dia tidak ingin berpartisipasi. Feng Hao sedikit mengernyit. Dia ingin menemukan orang itu lagi, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Namong Wu Ji dan Le Huang bertukar pandang saat mendengar ini. Keduanya mengungkapkan ekspresi heran. Ada sesuatu yang salah dengan orang itu. Bagaimanapun, mereka semua telah memasuki kolam transformasi naga. Siapa yang tidak datang untuk mencari harta karun itu? Namun, perilaku seperti itu pasti menimbulkan kecurigaan. Maksudmu orang yang kamu lihat adalah pelakunya? Le Huang bertanya setelah ragu-ragu sejenak. 2.616 Seperti apa rupa orang itu? Ekspresi Kaisar Le berubah serius. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Feng Hao, memang ada yang salah dengan tindakan pihak lain, jadi mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Saya tidak memiliki kesan apapun. Orang itu menundukkan kepalanya. Segera, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, mereka baru bertemu sekali. Terlebih lagi, pihak lain sengaja menghindari pandangannya. Praktis mustahil baginya untuk melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Namun, seiring berjalannya waktu, pertarungan yang sangat seru itu perlahan menjadi tenang. Itu karena ada kurang dari 20 orang yang masih mampu mempertahankan kondisi pertempurannya. Hampir setiap orang dari 20 lebih orang ini terluka parah. Jelas sekali, pembantaian hebat ini telah menyebabkan mereka berhenti sejenak. Mereka terus-menerus terengah-engah saat menggunakan ekspresi hati-hati untuk melihat orang lain di sekitar mereka. Pada saat ini, seseorang dapat menyerang mereka kapan saja, jadi tentu saja mereka tidak akan lengah. Melihat pemandangan ini, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa gunanya melakukan ini? Pertarungan yang begitu intens pada akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, hal tersebut hanya akan menjadi upaya sia-sia dan bermanfaat bagi orang lain. Tapi saat ini, murid Feng Hao tiba-tiba menyusut. Sosok hitam yang familiar muncul di garis pandangnya. Itu adalah sosok yang sama yang dia lihat sebelumnya. Itu dia. Feng Hao menggonggong dengan lembut, mengingatkan permaisuri Le dan anggota kelompok lainnya. Saat suara Feng Hao terdengar, jelas bahwa tiga orang lainnya juga memperhatikan bahwa ada sosok misterius berjubah hitam di antara 20 lebih orang yang tersisa. Meskipun dia sengaja bertindak seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran hebat, Feng Hao dan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang dipancarkan dari dalam tubuhnya tenang dan tidak berfluktuasi sedikitpun seperti yang lain. Ini membuktikan dugaan Feng Hao benar. Memang ada yang aneh pada orang itu. Jika dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran, mengapa dia melakukan upaya menutup-nutupi? Feng Hao dan yang lainnya saling bertukar pandang dan menganggup dalam hati. Mereka, yang tidak bergerak sejak awal pertempuran sengit, akhirnya bergerak pada saat ini. Itu karena mereka sudah mengetahui siapa dalang dibalik layar tersebut. Karena mereka tahu siapa targetnya, pihak lain secara alami tidak akan memiliki kemampuan apapun di bawah tatapan mereka berempat. Praktis mustahil bagi pihak lain untuk menghilang di depan mata mereka. Saat kelompok empat Feng Hao bergerak maju, ekspresi dari 20 ahli yang tersisa berubah secara halus. Meskipun mereka sedikit penasaran mengapa mereka berempat tidak berpartisipasi dalam pertempuran, sulit bagi mereka untuk tidak membiarkan imajinasi mereka menjadi liar ketika mereka ikut campur pada saat ini. Terutama kultifator berjubah hitam, matanya berkedip saat firasat buruk tanpa sadar muncul di hatinya. Namun, dia tidak mengungkapkan kekurangannya karena dia yakin dia tidak menyerahkan diri. Kelompok empat Feng Hao berjalan bersama dan tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, tatapan mereka perlahan menyapu ke 20 orang yang hadir. Tuan muda kedua yang perkasa dari puncak langit tinggi benar-benar tahu bagaimana menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Segera, salah satu ahli angkat bicara. Pandangannya tertuju pada Le Huang dengan kewaspadaan. Terbukti, pihak lain telah memilih untuk mengambil tindakan saat ini, dan niatnya jelas. Le Huang tertegun sejenak sebelum dia tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan dikritik sedemikian rupa dan mendapat nama buruk bahkan sebelum dia melakukan apapun. Jika saya ingin mengambil tindakan terhadap kalian, apakah kalian masih hidup sekarang? Permaisuri Le memelototi mereka, lalu bertepuk tangan dan berkata, kalian bodoh, keserakahanmu telah membutakan matamu. Lihat, untuk apa kalian berjuang sampai mati, dan apa yang kalian dapatkan pada akhirnya. Mendengar kata-kata Le Huang, 20 orang yang hadir tercengang dan mereka bertukar pandang. Le Huang tidak memanfaatkan kondisi mereka yang buruk untuk mengambil tindakan terhadap mereka, melainkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa yang dia maksud dengan itu? Le Huang menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Harta dapat diperoleh dengan kekuatanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku jika kalian ingin memperjuangkannya. Namun, bahkan orang bodoh pun tidak sebodoh kalian. Tahukah kalian siapa yang memiliki mutiara naga? 20 lebih orang itu langsung tercengang. Iya, permaisuri Le benar. Hingga saat ini, mereka sepertinya bertengkar atas dasar kemarahan di hati mereka. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang memiliki mutiara naga. Namun situasi sebelumnya terlalu kacau, dan mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Jika mereka tidak mengambil tindakan, orang lain akan mengambil tindakan. Jadi bagaimana mereka bisa mempunyai kesempatan untuk berpikir? Tuan Mudale, apa maksudmu? Seseorang bertanya. Dia tahu bahwa Le Huang tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu kepada mereka tanpa alasan, kecuali dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Jelas sekali, dia bukan orang seperti itu. Bukankah itu sederhana? Le Huang memutar matanya ke arahnya dan perlahan berkata, Selamat, kalian telah tertipu lagi. Pria berjubah hitam yang muncul sebelumnya juga adalah boneka. Tujuannya adalah membuat kekacauan sehingga kalian bisa saling melindungi dan membunuh. Satu sama lain sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk pergi. Apa? Tidak mungkin. Dia sebenarnya. Kedua puluh orang itu sangat marah. Banyak sekali dari mereka yang bertempur sampai mati, namun pada akhirnya mereka diberitahu bahwa mereka telah ditipu oleh boneka. Bagaimana mereka bisa menelan amarah di dalam hati mereka? Siapa itu? Siapa dia? Iya, temukan dia. Dia benar-benar membodohi kita. Dalam sekejap, semua orang menjadi lebih bersemangat. Mereka bertukar pandang seolah berusaha menemukan orang itu di antara mereka. Namun, mereka bukan Feng Hao, jadi mereka tidak dapat menemukannya. Saya secara alami sudah mengetahui siapa dia. Le Huang berbicara perlahan. Dia tidak tampak cemas sama sekali, dan tatapan tajamnya perlahan beralih. Sebenarnya, semua ini adalah apa yang Feng Hao katakan padanya. Namun, Feng Hao tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Le Huang menjadi pusat perhatian. 2617 Siapa itu? Temukan dia. Dia benar-benar membodohi banyak dari kita. Seseorang berkata dengan marah. Jelas sekali, karena pertarungan memperebutkan Dragon Ball, hampir 100 Divine Master telah memulai pertarungan yang kacau balau. Namun pada akhirnya, hanya tersisa kurang dari 20 orang. Semua ini karena dalang dibalik layar. Saat mereka melihat ke kolam transformasi naga yang berantakan, yang telah menjadi seperti itu karena energi liar dan kekerasan yang dihasilkan dari pertarungan mereka, semua orang terdiam. Apa yang kalian lakukan saat itu? Mengabaikan segalanya demi Dragon Ball. Kaisar Le memutar matanya. Dia jelas tidak bisa berkata-kata terhadap kelompok ini. Kata-katanya menyebabkan setiap orang dari mereka menunjukkan ekspresi malu di wajah mereka. Namun, seseorang dengan cepat mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa sebenarnya itu? Pada saat ini, ekspresi Kaisar Le berubah sedikit muram. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, sebelum pandangannya tertuju pada orang berjubah hitam dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, karena keadaan sudah seperti ini, kamu tidak perlu terus berakting. Begitu kata-katanya terdengar, semua orang mengikuti pandangan Kaisar Le. Orang berjubah hitam, yang bersembunyi, tiba-tiba gemetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikenali pada akhirnya. Namun, dia tidak panik. Sebaliknya, dia memasang ekspresi bingung saat dia menghadapi tatapan ragu semua orang. Apa yang kalian bicarakan? Pada saat ini, Feng Hao juga perlahan keluar. Melihat orang berjubah hitam itu, sudut mulutnya membentuk senyuman tipis saat dia berkata, berhentilah berpura-pura. Sejak awal pertempuran kacau ini, kamu belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu. Tidak hanya itu, kamu juga bersembunyi dari gelombang kejut pertempuran. Sepertinya kamu tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran kacau ini, tapi kamu sebenarnya sedang mencari kesempatan untuk meninggalkan transformasi naga. Pul, sayangnya, kami berempat belum bergerak sama sekali. Kami langsung menutup ruang di sekitarnya, tidak memberimu kesempatan sedikitpun. Tubuh orang berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rencananya yang cermat akan tetap terungkap pada akhirnya. Melihat pihak lain masih tetap diam, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun boneka sebelumnya berbeda dari bonekamu sebelumnya, dan bahkan mengalami fluktuasi kehidupan, itu hanyalah efek dari teknik rahasiamu. Penjelasan Feng Hao membuat yang lain saling berpandangan. Mereka semua bisa melihat keraguan di mata satu sama lain. Omong kosong, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Bahkan sampai saat ini, pihak lain masih menolak mengakuinya. Lelucon yang luar biasa. Jika dia mengakuinya, apalagi meninggalkan kolam transformasi naga, 20 lebih ahli di sini saja sudah cukup untuk mencabik-cabiknya. Semua pembantaian ini karena dia. Aku yakin sejak kamu mengambil alih boneka yang muncul pada akhirnya, kamu pasti terluka dan memasukkan darah esensimu ke dalam boneka itu. Aku tidak salah tentang itu kan. Sekarang, kamu bisa mengulurkan tanganmu untuk semua orang untuk melihatnya. Permaisuri musik mengungkapkan ekspresi percaya diri. Dia tahu betul dari ahli mana teknik rahasia itu berasal, dan Kaisar Le jelas mengetahuinya lebih baik daripada siapapun. Orang berjubah hitam terdiam saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Memang ada bekas darah di tangannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan boneka itu sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka detail ini akan diketahui oleh pihak lain. Setelah beberapa saat, dia masih terdiam. Kali ini, dia tidak lagi mencoba menjelaskan dirinya sendiri karena dia tahu tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Pihak lain sudah mengkonfirmasi identitasnya. Itu sebenarnya dia sungguh penuh kebencian. Bunuh dia. Benar, bunuh dia dan serahkan mutiara naga. Segera, banyak suara marah terdengar saat mereka mengaum dengan marah. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan kata-kata Feng Hao dan Kaisar Musik, karena mereka telah tetap diam, yang setara dengan menyetujuinya secara diam-diam. Tria berpakaian hitam itu tidak panik menghadapi begitu banyak ahli yang marah. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah pucat. Dari kelihatannya, dia tidak terlihat tua, tapi matanya masih menunjukkan ekspresi tenang. Itu benar-benar kamu. Melihat pihak lain mengungkapkan penampilannya, Kaisar Le diam-diam menghela nafas. Rupanya, dia sudah mengenali identitas pihak lain. Kamu kenal dia, Feng Hao sedikit terkejut dengan kemunculan Kaisar Le. Aku tidak kenal dia, tapi dia sangat mirip ayahnya. Kaisar Le menggelengkan kepalanya dan memandang ke pihak lain. Ayahmu seharusnya adalah Gutianya, orang yang mengkhianati Soaring Skypik seratus tahun yang lalu. Apakah aku salah? Orang berjubah hitam itu tercengang saat mendengar nama ayahnya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi tenangnya dan menatap Kaisar Le dalam-dalam. Kamu kenal ayahku. Saya tuan muda kedua dari Soaring Skypik. Bagaimana menurut Anda? Kaisar Le menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada sedikit geli, Meskipun ayahmu mengkhianati puncak langit yang melonjak, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan ayahku. Saat aku bertemu dengannya, aku harus memanggilnya Pak Mangu. Ekspresi pemahaman muncul di wajah orang berjubah hitam itu. Dia tahu bahwa Kaisar Le menyimpulkan identitasnya dari penampilannya karena dia terlihat terlalu mirip dengan ayahnya. Siapa namamu? Kaisar Le perlahan bertanya pada saat ini. Nada suaranya sedikit tenang. Sebenarnya, dia sudah menebak ini ketika dia mengenali teknik pihak lain, jadi dia tidak terlalu terkejut. Gulei, orang berjubah hitam itu menjawab dengan tenang. Kemudian, dia melirik ke sekeliling dan menunjukkan ekspresi mengejek. Bagaimana rencana kalian menghadapiku sekarang? Gulei sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan kolam transformasi naga hari ini. Bagaimanapun, dia sudah terekspos, jadi dia secara alami tidak bisa terus bersembunyi. Serahkan mutiara naga dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Benar, serahkan mutiara naga. Segera, gelombang kemarahan terdengar dari kerumunan. Mereka tidak pernah membayangkan akan dipermainkan oleh seorang junior. Kemarahan mereka berubah menjadi rasa malu dan mereka tidak sabar untuk membunuh Gulei. Hanya berdasarkan keadaanmu saat ini, kata Chufeng. Gulei terkeke saat senyuman muncul di wajahnya. Perlahan-lahan berubah menjadi tawa gila. Maksudnya jelas. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapinya dalam kondisi mereka saat ini, tapi mereka harus membayar harga yang lebih mahal. 2618. Lehuang terdiam sejenak. Ayahnya berteman dengan ayah Gulei. Meskipun Lehuang telah mengkhianati Puncak Ling Xiao, ayah Lehuang belum menjadi master sekte Puncak Ling Xiao. Serahkan mutiara naga dan kami akan membiarkanmu pergi. Pada akhirnya, permaisuri Le perlahan membuka mulutnya di bawah instruksi Feng Hao. Gulei terdiam sejenak. Dia melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada permaisuri musik, mutiara naga ini sangat penting bagiku. Aku harus mendapatkannya. Lehuang menggelengkan kepalanya dalam diam menanggapi sikap pantang menyerah Gulei. Setelah beberapa saat, Feng Hao angkat bicara, kamu tahu bahwa tidak mungkin bagimu untuk meninggalkan tempat ini di tangan kami berempat. Memang benar, Gulei dapat dengan mudah menghadapi ahli lain dengan mengandalkan fakta bahwa mereka berada dalam kondisi yang buruk. Dia bahkan bisa menemukan kesempatan untuk meninggalkan kolam transformasi naga. Namun, metode ini jelas tidak berguna melawan kelompok empat Feng Hao. Tidak ada seorang pun yang tahu hasilnya tanpa mencobanya. Gulei menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Wajahnya masih mempertahankan ekspresi tenang. Selama aku masih hidup, mutiara naga akan tetap ada. Inilah jawaban Gulei. Jelas, dia lebih suka berdiri di hadapan Feng Hao dan yang lainnya daripada menyerah pada bola naga. Feng Hao dan Le Huang bertukar pandang saat menghadapi pilihan Gulei. Mereka jelas merasa sedikit menyesal. Namun, para ahli yang tersisa di sekitarnya tidak senang. Sikap Le Huang saat ini setara dengan memperjuangkan mutiara naga yang tidak dapat mereka terima. Bagaimanapun, mereka telah melalui begitu banyak pertempuran, tetapi pada akhirnya, pihak lainlah yang diuntungkan. Tuan Mudale, apakah Anda tidak sedikit meremehkan kami? Saat ini, seseorang berdiri dan berkata, itu benar, kami berjuang keras untuk mutiara naga, tapi pada akhirnya, itu milikmu. Tuan Mudale, kalian sudah mengambil dua harta karun. Serahkan yang ini pada kami. Segera, segala macam suara terdengar. Semuanya memiliki arti yang sama. Mereka tidak ingin Le Huang ikut campur. Permaisuri musik tertawa dingin tanpa henti ketika menghadapi orang-orang ini, dan dia berkata, apa hubungannya itu denganku? Aku ingat aku pernah berkata bahwa harta karun itu pada akhirnya akan jatuh ke tangan orang itu. Jadi bagaimana jika kita mengambil ketiga harta karun itu? Sikap pantang menyerah permaisuri lejelas membuat yang lain merasa cemberut. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa diam. Selanjutnya, dengan kondisimu saat ini, bahkan jika kamu diberi bola naga, kamu masih merasa bahwa kamu bisa meninggalkan kolam transformasi naga hidup-hidup. Kata permaisuri musik dengan acuh tak acuh. Orang-orang ini pantas mendapatkannya. Demi mendapatkan mutiara naga, mereka mengabaikan segalanya dan langsung bertarung sampai mati. Pada akhirnya, mereka hanya memberi manfaat bagi orang lain. Pertempuran sekarang bukan lagi sesuatu yang bisa kamu ganggu. Kata Namong Uji dengan suara serius sambil melambaikan penguasa surgawi yang indah di tangannya. Nada suaranya mengandung sedikit ancaman. Melihat sikap pantang menyerah mereka bertiga, meski enggan, mereka tidak berani berkata apa-apa, apalagi saat melihat penguasa surgawi yang indah di tangan Namong Uji. Mereka telah dengan jelas menyaksikan kehebatan penguasa surgawi yang indah, dan itu jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat mereka lawan. Sebenarnya, kalianlah yang seharusnya tertawa pada akhirnya. Bahkan aku pun ditipu oleh kalian. Gu Lei tersenyum tipis saat ini. Dia telah bersekongkol melawan lebih dari seratus orang di sini, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Hao, Le Huang, dan yang lainnya akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Kamu boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Kata-kataku masih sama. Serahkan mutiara naga untuk menghormati ayahmu, dan kamu boleh pergi. Permaisuri musik menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak bisa membuatmu marah. Balasan Gu Lei bahkan lebih lugas. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan ada luka mengerikan di telapak tangannya. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kata Namong Wu Ji dengan santai. Karena pihak lain tidak bijaksana, dia tidak perlu membuang kata-kata lagi. Permaisuri musik menganggupkan kepalanya, lalu menatap Feng Hao dan berkata dengan suara serius, kalian tidak perlu ikut campur dalam pertempuran ini. Biarkan aku yang menanganinya. Namong Wu Ji langsung terdiam. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan mampu bertarung dalam pertempuran besar dan merasakan kehebatan penguasa surgawi yang indah, namun dia tidak pernah menyangka bahwa permaisuri musik akan mengalahkannya. Feng Hao terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku serahkan padamu. Feng Hao jelas tahu bahwa permaisuri musik menginginkan pertarungan yang adil. Sejujurnya, Gu Lei tidak akan mampu bertahan lama melawan mereka berempat, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Sado menganggupkan kepalanya, tapi dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Jika permaisuri musik benar-benar berada dalam situasi berbahaya, dia tidak akan peduli dan akan langsung turun tangan. Inilah arti keberadaannya. Demi ayahmu, mari kita bertarung secara adil. Permaisuri musik menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan menghunus pedang duniawi di tangannya dan dengan tenang menatap Gu Lei. Jika kamu menang, kamu bisa pergi dengan mutiara naga. Jika kalah, tinggalkan mutiara naga dan mungkin nyawamu. Kalimat sederhana seperti itu perlahan diucapkan oleh permaisuri musik. Jelas sekali, ketika para ahli di level mereka bertarung, begitu mereka memasuki kondisi pertempuran, tidak ada yang namanya belas kasihan. Entah itu hidup atau mati. Gu Lei menatap permaisuri musik dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka berempat akan bergabung untuk menghadapinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa permaisuri musik akan memilih untuk menghadapinya sendirian. Karena itu masalahnya, aku tidak akan bersikap tidak masuk akal. Gu Lei tersenyum. Dengan membalikkan tangannya, dua batu giok hitam aneh muncul di telapak tangannya. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk melawanmu. Jika aku kalah, secara alami aku akan menyerahkan mutiara naga. Senyuman aneh muncul di wajah Gu Lei. Di saat yang sama, energi di dalam tubuhnya langsung meletus. Mata permaisuri musik sangat serius saat dia menatap Gu Lei. Dia tidak mengambil langkah pertama, karena dia tahu metode Gu Lei akan sulit untuk dihadapi. Ini adalah sesuatu yang ditunjukkan ayahnya di masa lalu. Teknik rahasia boneka itu membuat pusing banyak guru ilahi. Gu Lei adalah putra kandungnya, jadi dia pasti mewarisi semua ajarannya. Boneka Bintang Kembar 2619 Melihat penampilan Gu Lei saat ini, ekspresi Kaisar Le berubah sedikit lebih serius. Pada saat ini, semua ahli di kolam transformasi naga secara sadar mundur untuk menciptakan ruang yang sangat luas bagi mereka untuk bertarung. Gu Lei mewarisi keterampilan ayahnya. Dulu, wayang golek ayahnya sempat membuat banyak ahli ketakutan. Kaisar Le tahu bahwa Gu Lei tidak lebih lemah sedikitpun dari ayahnya saat itu. Beberapa saat kemudian, kedua batu giok yang tergelincir di tangan Gu Lei sepertinya telah menyerap cukup banyak darah. cahaya ilahi yang muncul dari mereka secara bertahap menjadi lebih mempesona. Saat berikutnya, Gu Lei melemparkan dua batu giok hitam di tangannya ke tanah. Mereka mendarat ke arah Music Empress. Permaisuri musik sudah siap untuk ini. Dengan berkedip, dia menghindari dua gulungan batu giok hitam. Namun, dua gulungan batu giok hitam itu meledak di udara setelah gagal mengenai permaisuri musik. Kedua batu giok hitam itu berubah menjadi dua bola cahaya yang memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Kemudian, kedua bola cahaya hitam itu berangsur-angsur membesar dan bahkan mulai terdistorsi. Kaisar musik mengerutkan alisnya. Dia hanya tahu bahwa Gu Lei mampu mengendalikan boneka. Mengenai bagaimana dia melakukannya, dia tidak tahu. Dengan sangat cepat, dua kelompok cahaya ilahi yang terbentuk dari potongan batu giok hitam secara bertahap berubah menjadi sosok hitam buram. Setelah beberapa saat, dua sosok yang tampaknya tidak berbeda satu sama lain muncul di depan semua orang. Melihat pemandangan ini, cukup banyak orang yang menghirup udara dingin. Teknik semacam ini tidak terbayangkan dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng Hao samar-samar mengernyitkan alisnya. Dalam hatinya, dia samar-samar menebak bahwa kedua sosok inilah yang disebut boneka. Namun Wu Ji bergumam pada dirinya sendiri dari samping, metode pengendalian boneka ini cukup mendalam. Jika aku tidak salah, ini bukan boneka biasa. Kaisar Le sedang dalam masalah. Feng Hao berkata dengan suara yang dalam. Dia secara tidak sadar percaya bahwa karena pihak lain bisa mengendalikan boneka, boneka yang dia keluarkan pastinya tidak biasa. Yang terpenting, pihak lain mengendalikan dua boneka. Hal ini tidak diragukan lagi membawa tekanan besar bagi permaisuri Le. Boneka bintang ganda, budidaya kedua boneka ini dapat menampilkan kekuatan guru ilahi tinggi. Terlebih lagi, tubuh mereka terbuat dari meteorit dari langit di luar langit. Ahli alam guru ilahi biasa tidak dapat menghancurkan tubuh mereka. Gulai menarik nafas dalam-dalam di hadapan permaisuri musik. Auranya tiba-tiba melemah setelah memanggil kedua boneka itu, sementara wajahnya menjadi semakin pucat. Ditambah dengan senyumannya yang mempesona, dia terlihat agak menakutkan. Kaisar musik tetap diam saat pedang duniawi di tangannya bergetar dan berdenyut dengan cahaya yang menyilaukan. Auranya terus mengembun. Dia tahu bahwa inilah yang disebut gaya bertarung Gulai. Sebagai orang yang mengendalikan boneka, dia tidak memiliki banyak kultifasi dan bahkan tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Satu-satunya sarana yang dia miliki hanyalah boneka. Kedua boneka di depannya jelas bukan lawan yang bisa diremehkan oleh permaisuri musik. Gulai mengatakan bahwa mereka bisa melawan guru ilahi tinggi dan tubuh mereka terbuat dari meteorit. Ini cukup membuat ratu musik pusing. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa mampu boneka bintang gandamu. Kaisar musik tidak mundur. Dia meraung dan pedang duniawi di tangannya bergetar. Aura pedang yang meletus darinya seperti naga sejati yang langsung melesat. Tubuhnya juga bergerak seiring dengan aura pedang. Dalam sekejap, seluruh kolam transformasi naga dipenuhi aura pedang tajam. Kali ini, kaisar musik tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya. Langkah pertamanya adalah tindakan yang kejam karena dia tahu bahwa Gulai tidak takut dengan identitasnya. Untuk meninggalkan tempat ini dengan mutiara naga, Gulai pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, dia tidak perlu tinggal. Serangan seorang ahli dapat dilihat dengan sekali pandang. Kaisar musik segera menampilkan siluetnya, dan ditambah dengan aura pedang tajam yang memenuhi langit, hampir mustahil untuk menangkap sosoknya. Pada saat ini, ekspresi agak muram muncul di wajah Namong Uji. Dia tahu bahwa jika kaisar musik berusaha sekuat tenaga, kemungkinan dia mengalahkan kaisar musik akan sangat kecil. Gulai tidak lengah saat melihat tindakan kaisar musik. Meski wajahnya pucat, tangannya tidak pernah berhenti. Mereka terus-menerus membuat berbagai segel tangan, satu demi satu, seperti bayangan. Setelah beberapa saat, cahaya merah menyilaukan tiba-tiba muncul dari mata boneka bintang ganda. Aura kejam muncul dari tubuh kedua boneka itu. Ketika melanda, hal itu menyebabkan banyak orang terkejut di dalam hati mereka. Berdengung. Ruang bergetar ketika kedua boneka bintang ganda tiba-tiba bergerak. Gerakan mereka bisa dibilang sangat lambat, namun setiap gerakannya bisa menyebabkan ruang di sekitar mereka berfluktuasi. Sungguh tak terduga. Ding gelombang-gelombang. Suara benturan logam yang tajam terdengar, disertai percikan api yang menyilaukan. Kaisar musik telah menyerang salah satu boneka itu dengan aura pedangnya yang sangat tajam. Namun setelah tabrakan pertama, kaisar musik mengerutkan alisnya dan mundur berulang kali. Pedang duniawi di tangannya masih gemetar, tapi lengannya juga gemetar. Sensasi mati rasa menyebar dari selaput antara ibu jari dan jari telunjuk ke seluruh lengannya. Orang ini terlalu keras. Pedang duniawi bahkan tidak bisa menembusnya. Kaisar musik mengutup dalam hati. Kedua boneka tersebut memang ditempa dari meteorit. Pedang-pedang itu begitu tangguh hingga bahkan pedang duniawi di tangannya tidak bisa menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Cek-cek, seranganmu tidak bisa menghancurkan boneka bintang ganda. Kamu tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Gulei sudah duduk bersila di ruang hampa. Tangannya mempertahankan segel tangan yang aneh, dan matanya terpejam. Namun, salah satu boneka bintang ganda perlahan membuka mulutnya. Suara serak logam yang bergesekan membuat orang mengerutkan kening. Kaisar musik mau tidak mau mengungkapkan ekspresi bingung ketika dia melihat ini. Namun ketika dia melihat ke arah Gulei dan boneka bintang ganda, dia tiba-tiba mengerti bahwa ini mungkin salah satu metode Gulei. Dia adalah bonekanya, dan boneka itu adalah dia. 2620. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Gulei tidak ragu-ragu. Dia langsung menggunakan divine sense-nya untuk menempel pada boneka itu. Sederhananya, dia bisa mengendalikan boneka itu untuk melakukan apa saja. Sekalipun boneka tersebut mengalami serangan, hal itu tidak akan mempengaruhi dirinya sedikitpun, kecuali boneka tersebut rusak. Hanya pada level itu tubuhnya akan terpengaruh. Namun, tubuh boneka bintang ganda terbuat dari meteorit, jadi hampir mustahil untuk menghancurkannya dengan kekuatan guru ilahi. Oleh karena itu, boneka bintang kembar adalah kartu truf Gulei yang sebenarnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko membuat rencana melawan semua orang yang hadir demi bola naga. Dia tidak perlu takut dengan boneka bintang kembar. Kedua boneka itu, yang bisa menampilkan kekuatan Master Haigat, jelas membuat banyak orang bingung harus mulai dari mana. Namun, pada saat ini, terjadi selingan kecil. Ternyata salah satu divine master yang tersisa memiliki kebencian di dalam hatinya. Dia melihat tubuh Gulei melayang di kehampaan dengan mata terpejam, dan dia berpikir bahwa Gulei sedang berkonsentrasi mengendalikan boneka-bonekanya. Pada saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba meledak secara eksplosif. Sasarannya yang mengejutkan adalah Gulei. Gerakannya sangat cepat, dan praktis tidak ada tanda-tandanya. Bahkan ketika Feng Hao dan yang lainnya menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Berhenti! Siapa yang mengizinkanmu menyerang? Kaisar Yue tiba-tiba berteriak dengan marah. Wajahnya dipenuhi amarah. Ini adalah pertarungan antara dia dan Gulei. Apa yang akan terjadi jika ada orang lain yang ikut campur? Namun, pergerakan pihak lain terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan Feng Hao tidak bisa menghentikannya. Meski mereka tidak senang, mereka tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa menonton tanpa daya. Haha, kalian terus berjuang. Aku akan duduk santai dan memetik manfaatnya. Guru ilahi diam-diam merasa senang. Dia awalnya berpikir bahwa mustahil baginya untuk mendapatkan bola naga, tetapi ketika dia melihat ekspresi Gulei, dia segera membuat rencana. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bergerak. Namun kenyataannya, apakah hal naif seperti itu benar-benar terjadi? Saat dia hendak menyentuh tubuh Gulei, pemandangan aneh tiba-tiba terjadi. Sesaat kemudian, Gulei langsung membuka matanya dan menatap guru ilahi yang sedang menyerbu ke arahnya. Bodoh! Gulei mengumpat dengan acuh-ta'acuh. Baginya, tindakan pihak lain tidak diragukan lagi mendatangkan kematian. Jika begitu mudah menghadapinya saat dia mengendalikan bonekanya, dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Sudut mulut Gulei sedikit melengkung, seolah memperlihatkan senyuman mengejek. Sesaat kemudian, segel tangannya tiba-tiba bergerak dan sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan! Ruangan itu bergetar. Serangan guru ilahi itu telah meleset. Dia sedikit terkejut. Dia sempat meleset sedikit, namun lawannya masih bisa pergi dengan selamat. Ini agak sulit dia terima. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Segera, riak samar muncul di ruang tempat Gulei berada. Pada saat berikutnya, sosok hitam buram muncul di depan Dewa Ilahi. Salah satu boneka bintang ganda. Saat melihat boneka itu muncul, dia begitu ketakutan hingga berkeringat dingin. Ini adalah boneka yang bisa meledak dengan kekuatan Divine Master tingkat tinggi. Dia hanya seorang Divine Master tingkat rendah, jadi dia hampir tidak berdaya untuk memblokirnya. Dia dengan cepat bereaksi dan ingin mundur. Namun, bagaimana Gulei bisa melepaskannya begitu saja? Karena kamu telah menyerangku, jangan pernah berpikir untuk pergi dengan selamat. Suara tidak menyenangkan keluar dari mulut boneka bintang ganda. Sesaat kemudian, gerakan boneka yang semula kaku itu tiba-tiba menjadi lebih cepat. Itu secepat kilat, begitu cepat sehingga Dewa Ilahi hanya melihat kilatan bayangan di depan matanya. Ah! Pada saat berikutnya, dia langsung menjerit menyedihkan. Dia baru saja mengambil beberapa langkah sebelum boneka bintang ganda menyusulnya. Telapak tangan tanpa ampun langsung menembus dadanya dari punggungnya. Adegan itu bisa dikatakan sangat berdarah. Seorang guru Ilahi tingkat rendah benar-benar menusuk dadanya dengan cara ini tanpa mampu melawan sama sekali. Setelah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, vitalitas dalam tubuh guru Ilahi secara bertahap melemah. Dalam keadaan seperti itu, ia hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Ya! Pada saat ini, murid Feng Hao tiba-tiba menyusut. Dia menatap dari dekat boneka bintang ganda yang telah menyerang guru Ilahi. Hanya ada pandangan keheranan di matanya. Ini karena dia menemukan bahwa meskipun vitalitas guru Ilahi memudar, sebagian besar darinya sebenarnya diserap oleh boneka bintang ganda. Itu benar, itu pasti terserap. Pada saat ini, meskipun guru Ilahi tidak dapat diselamatkan, dia juga mengungkapkan ekspresi sedih. Jelas sekali bahwa dia menderita semacam penyiksaan. Ini mengejutkan Feng Hao. Boneka ini nampaknya sangat luar biasa. Itu sebenarnya bisa menghabiskan vitalitas. Itu sungguh aneh. Jika ini masalahnya, peluang Lehuang untuk menang akan jauh lebih rendah. Selain itu, karena hal inilah Lehuang harus lebih berhati-hati. Tentu saja, selain Feng Hao, tidak ada orang lain yang memperhatikan detail ini. Lagi pula, gerakan boneka bintang ganda sangat halus, dan tidak ada suara apapun. Jika bukan karena kesadaran Feng Hao yang luar biasa, dia tidak akan menyadarinya. Semua orang diam-diam memandangi guru Ilahi yang telah meninggal. Baru sekarang mereka tahu bahwa alasan Gule tidak pergi mungkin karena dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Hanya dua boneka bintang ganda ini yang cukup untuk menghentikan banyak orang menyerangnya. Setelah dengan mudah membuang mayat di tangannya, boneka bintang ganda berbalik seolah tidak terjadi apa-apa. Matanya dipenuhi dengan kekejaman saat perlahan-lahan menyapu seluruh pembangkit tenaga listrik. Dengan senyuman yang aneh, ia berkata, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengambil kesempatan untuk menyerangku, silakan datang dan mencoba. Inilah akhir dari orang ini. Ini adalah sebuah ancaman, dan tentu saja, sebuah peringatan. Tindakan Guley tentu saja mengejutkan semua orang. Di antara mereka yang memiliki niat buruk, ada beberapa yang benar-benar memiliki pemikiran yang sama. Namun, ketika mereka melihat orang malang itu mati setelah dadanya ditusuk, rencana kecil di hati mereka secara alami hilang sepenuhnya. Meskipun mutiara naga itu penting, ia dibangun atas dasar pemikiran bahwa seseorang harus hidup untuk menggunakannya. Jika seseorang bahkan tidak memiliki nyawanya, lupakan mutiara naga. Hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu. selamat menikmati.